Terima kasih. 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 Pada kemuliaan Al-Quran Dia seorang yang biasa-biasa saja Tapi dia menjadi yang luar biasa Karena memegang Al-Quran Kulit kambing Ada yang merubahnya menjadi makanan Ada yang merubahnya menjadi beduk Membangunkan orang subuh bernyamaat Belum lagi manusia terbangun Dia sudah dipukul pagi, siang, petang Tapi kulit kambing itu bertuah Dia dicium, diberi minyak wangi Dipuluk dan disayang Hanya karena menjadi sampul Al-Quran Makhluk yang mati itu pun mulia karena Al-Quran Apalagi makhluk yang memang dimuliakan Allah Laka dekaramna bani Adam Kami muliakan anak cucu ke keturunan Adam Daripada makhluk yang lain Maka bertambah-tambahlah kemuliaannya Karena Al-Quran Tanah itu tanah yang biasa Sama dengan tanah yang lain Tapi ketika dia diwakafkan Menjadi tempat pendidikan Al-Quran Maka selama langit masih terkembang Bumi masih ada Di saat itu pula Tanah itu menjadi amal jariah Ketika manusia mati Putus segala amalnya Tapi tanah yang diwakafkan Tempat pendidikan Al-Quran Akan terus mengalir Menetes Seperti tetesan embun Di tengah gurun pasir yang panas Semua orang mengalami kesulitan Tapi kesulitannya akan Sergera hilang dan sirna Tidaklah surat itu dibacakan pada perkara yang sulit Allah memudahkannya Melepaskannya dari segala kesulitan Begitu Imam Abu Al-Fidha Ismail Ibn Kathir Menuliskan dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim Pada mukaddimah surat Yasin Surat Yasin dibacakan Memberikan kemudahan Itulah mengapa orang selalu membaca surat ini Begitu disebutkan oleh Al-Hafiz Seorang yang hafal Al-Quran Al-Hafiz yang banyak hafal hadis-hadis Rasulullah S.A.W Dibacakan kata-kata ini Pada hari Jum'at, petang Jum'at, pagi Jum'at, malam Jum'at Menjadi hari yang luar biasa Dan turun cahaya Sampai pada Jum'at berikutnya Juga karena kemuliaan Al-Quran Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jum'at Petang Jum'at, siang Jum'at, malam Jum'at Allah terangi dia dengan cahaya Sampai Jum'at berikutnya Hari Jum'at yang biasa Hari Jum'at yang biasa Menjadi Jum'at yang luar biasa Kerana dibacakan Salah satu dari surat Al-Quran Begitulah hebatnya Al-Quran Lalu mengapa masih juga hati menolak Kerana hawa nafsu kah Maka hawa nafsu itu pun akan segera hilang dan sirna Kerana kemuliaan Al-Quran Cinta Cinta kepada anak akan sirna Cinta kepada harta akan binasa Cinta kepada keluarga Belum tentu dapat menolong dihadapan Allah Tapi cinta kepada Al-Quran Iqra'ul Quran Bacalah Al-Quran Fa'idnaku ya'ti yaumal qiyamah Dia akan datang pada hari qiyamah Syafi'an li ashabih Memberikan syafa'an Kepada orang-orang yang membaca Anak yang kau pulut cium pagi putang, siang dan malam Buah hati belayan jiwa Boleh jadi Menjadi sumber petaka Kalau dia tidak menjadi anak yang soleh Hari itu orang lari dari saudara kandung Si ibu sebapak Tidak dapat menolong Sembilan bulan sepuluh hari kau dikandungnya Dua tahun kau disusukannya Meregang nyawa dia melahirkan Tapi belum tentu dapat kau tolong Dan dia pun belum tentu dapat menolong Melepuh kulitnya Karena mencari makan halal Menyekolahkan Belum tentu juga dapat kau tolong Dan dia pun belum tentu dapat menolong Wa sahibatihi isteri Tempat berbagi sukacita Belum tentu dapat menolong Belum tentu dapat kau tolong Wa bani anak-anak Berapa banyak anak menghabiskan harta Berapa banyak Menghabiskan nyawa Berapa banyak Menghabiskan tenaga Belum dapat Ditolong Belum tentu dapat menolong Tapi Al-Quran Ya'ti yaumal qiyamah Al-Quran pasti akan datang pada hari qiyamah Syafi'an li ashabi Menolong Orang-orang Yang membacanya Merenung sejenak Kira-kira selama ini Waktu lebih banyak Kesaudara Ke istri Kesuami Ke anak Bila lebih banyak ke Quran Tentulah dia akan menjadi Sahabat Sejati Yang menolong Dikalah yang lain Tak dapat menolong Ketika kita bisa menjadi mulia Bersama Al-Quran Mengapa kita tinggalkan Al-Quran Ketika dia bisa menolong Di saat kesepian datang Di tempat yang paling gelap Di tempat yang paling mengerikan Witer Tunggal Witer Sendirian Tapi ketika datang syafi' Genap Sendiri itu Menegangkan Sendiri itu Menakutkan Tapi ketika ada sahabat Kita menjadi berdua Dua itu Syafi' Dua itu genap Maka saat genap Bersama Al-Quran Dia yang akan menolong Dia yang akan bersama Ketika seorang sahabat duduk Tiba-tiba Kudanya meringki Untanya melompat Lalu melapor kepada Nabi S.A.W Ya Rasulullah Mengapa kudaku meringki Melompat Begitulah rahmat Diturunkan Allah Sesungguh menjadi seperti awan Yang turun Bersama Al-Quran Bersama bacaan Al-Quran Jin syaitan Akan senantiasa Menemani manusia Dimanapun berada Tapi kemudian Ketika diwajakan Al-Quran Betapa seorang sahabat Ingin menumpang Di salah satu suku Arab Badui Mereka tidak memberikan Tumpangan Pergi ke sana Tapi kemudian Tak lama Kemudian mereka tinggalkan Orang yang Atuh dan sombong Itu Rupanya seorang Penunggang kuda Mengejar Dengan kencangnya Wahai Kalian orang yang Tadi ingin menumpang Di tempat kami Sudikah kalian Memaafkan kepala suku kami Baru saja Tersengat binatang berbisa Orang beriman Tidak mendendam Orang beriman Tidak menaruh Rasa curiga Mereka kembali datang Dan salah seorang sahabat Membacakan Al-Fatihah Dia hembuskan Pada kaki Yang baru saja Tersengat Binatang berbisa Allah turunkan Penyembuhan Kami turunkan Al-Quran itu Sebagai penyembuh Penawar Luka hati Juga Zahir fisik Maka Sulitkah bagi Allah Menyembuhkan Kepala suku Merasa bangga Merasa senang Mereka berikan 30 ekor kambing Sahabat takut Menerimanya Mereka datang Ke kota Al-Madinah Al-Munawarah Bercerita tentang Apa yang terjadi Nabi tersenyum Mengapa kalian Tidak membagikan Sebahagian kambing Itu Kata Nabi Tersenyum Bercanda Begitulah Al-Quran Menghembuskan Nafas yang biasa saja Menjadi Luar biasa Oleh sebab itu Salafus Salih Membacakan Ayat-ayat Al-Quran Kedalam air Diteliti oleh Orang Jepang Saat ini Air yang biasa Menjadi air yang Luar biasa Ketika dibacakan Hebusan Ayat-ayat Al-Quran 1439 tahun Yang lalu Sudah diajarkan Hari ini Diteliti Bukan orang beriman Yang menelitinya Justru Allah Ingin menunjukkan Mu'jizat Keajaiban itu Dari orang-orang Yang tak percaya Kepada Al-Quran Ketika dia Dibacakan Di rumah Ruangan itu Menjadi penuh Rahmat Lata Jalubuyutakum Kubura Jangan kamu Jadikan rumah Kamu menjadi Kuburan Rumah menjadi Kuburan Rumah menjadi Tempat mengerikan Tapi rumah Itu menjadi Rumah yang Luar biasa Kerana dibacakan Al-Quran Di dalamnya Berapa banyak orang Membaca Al-Quran Di rumah yang baru Seorang anak Kehilangan Kesadaran Diganggu Jin dan setan Perlahan-lahan Kiai Habib Ustadz Buya Tuan guru Membacakan Ayat-ayat Ketelinganya Tiba-tiba Air mata meleleh Setan lari Kerana dibacakan Al-Quran Maka jangan pernah Meninggalkan Al-Quran Seperti rumah Yang lapuk Dan roboh Begitulah diri Akan hampa Meninggalkan Al-Quran Al-Quran Diturunkan Bukan untuk Orang mati Dia menghidupkan Jiwa-jiwa yang mati Tapi ketika Pahalanya Dihadiahkan Maka sampai Pahalanya Untuk orang Yang sudah Meninggal dunia Begitu Fatwa Imam Ibn Taymiyah Dalam kitab Majumah Fata'wah Begitu kata Murid beliau Imam Ibn Qayyib Al-Jawziyah Dalam kitab Al-Rah Begitu kata Sebagian Ulama Mazhab Shafi'i Imam Al-Nawawi Dalam kitab Majumuh Syarah Muhadzal Begitu kata Imam Al-Nawawi Dalam kitab Al-Min Hajj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Berbeda pendapat Tidak menjadi masalah Tapi ketika Kita sepakat Bahwa kita menjadi Mulia Bersama Al-Quran Maka tak ada Halangan lagi Mari kita Wakapkan tanah Untuk lembaga Pendidikan Al-Quran Mari kita sisihkan Sebagian harta Sehingga harta itu Menjadi mulia Dengan Memberikan Al-Quran Mari kita tolong lidah Yang ketika tak dapat Berkata-kata Pada saat semua tak dapat Menolong diri Maka Al-Quran Satu-satunya Tempat Akan berlindung manusia Karena Allah Yang memuliakan dia Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan Shafaatun Uzma Malalui Kemuliaan Al-Quran Barakallahu Liwolekum Fil-Quran Al-Azim Wanafa'ani Wa Iyyaikum Lima Fihi Min Al-Ayat Wa Zikri Al-Hakim Wa Taqabbala Minni wa Minkum Tilayatahu Innahu Hual Ghafur Ar-Rahim Alhamdulillahi Wa Kafah Wa Salatu Wa Salam Wa Ala Al-Habib Al-Mustafa Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ahli Al-Tuqa Wa Al-Wafa Ashadu Anla ilaha Ilallah Wahdahu La Shariqa La Wa Ashadu Anna Sayyidina Muhammad An'udhu Wa Rasuluh Wa Safiyuhu Min Khalqih Wa Khaliluh Adda Al-Amanah Wubelg Ar-Risalah Wa Nassah Al-Ummah Wa Jahad Fii Sabyilih Hatta Ataak Al-Yakini Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Ali Muhammad Kama Salli Ala Ibrahim Wa Ala Al-Ali Ibrahim Inneka Hamidun Majid Allahumma Bariq Ala Muhammad Wa Ala Al-Ali Muhammad Kama Barak Ala Ibrahim Wa Ala Al-Ali Ibrahim Inneka Hamidun Majid Allahumma Wuj 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 To Wuj 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 wal mu'minina wal mu'mina al ahiyai minhum wal abad bi rahmatika ya khamar rahimin allahumma akhirimna bil qur'an allahumma aizzana bil islam allahumma ja'alil qur'ana rabi'a kulubina wa zihaba husnina wa humumina wa humumina allahumma rahmna bil qur'an wa ja'alhu lana nuran wa hidayatan wa imaman wa rahmah allahumma suha'na bil qur'an ribadallah ursikum wa namsi bitaqwa Allahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun inna allaha yamlu bil adli wal ihsan wa itaidhi alqurbaa wa yalhaan alfahshai wal munka wal baun ya'udhukum lalakum tazakkaroon faذkur Allahal'azim yadhkurkum wa s'aluhumim fadliyyi u'atikum waladhikur Allahi akbar walahu ya'lamu ma tazna'ud aqim s-salam